bahwa anak muda hari ini bukan hanya berpikir tentang apakah dia muda atau tidak tapi selain muda dia punya gagasan apa, dia mau membawa bangsa ini ke arah mana kira-kira seperti itu kemudian kami di P3 juga hari ini kan baru ya, kira-kira untuk bermain pada sawah anak muda ini kira-kira begitu, nah yang kami tawarkan kami saat ini baru berfokus pada mengajak anak-anak muda selain menjadi pemilih juga ikut menjadi bagian dari partai politik karena kalau dulu mungkin brandingnya orang tua, partainya para ulama, partai sarungan dan lain-lain tapi hari ini kita punya ketua DPW yang usianya di bawah 35 tahun kita punya sekretaris DPW yang usianya di bawah 27 tahun kita punya ketua DPC di Sulawesi Tengah itu usianya baru 25 tahun di Pandeglang kita juga punya dewan yang terpilih pada usia 25 tahun nah problemnya sebetulnya anak muda P3 itu bukan tidak ada ada tapi belum terkoneksi nah itu PR kita ke depan dan ke depan kita mengajak teman-teman muda selain menjadi pemilih, mengapa tidak kita untuk ikut terjun ke politik dan menawarkan diri kita sebagai bagian dari solusi yang kita tawarkan pada masyarakat saya kira itu organisasi saya P3, Gerakan Pemuda Ka'bah memberikan dukungannya kepada bakal calon Presiden Anies Baswidan untuk maju di Pilpres 2024 diketahui, P3 telah resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024 namun belakangan, PDIP mempersilahkan P3 untuk hengkang dari koalisi jika memaksakan Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar GPK sendiri tidak pernah takut oleh siapapun karena niat dari awal adalah mendukung Anies Baswidan sebagai presiden keputusan mendukung Anies sebagai capres diperolehnya mulai dari tingkat pengurus organisasi di pusat yang mendapat dukungan pengurus di daerah Gerakan Pemuda Ka'bah seluruh Indonesia yang mendukung Anies Insya Allah ke depan GPK akan terus selalu mendukung Anies untuk menjadi presiden 2024 Persiden 2024 akan terus lalu mendukung Anies Insya Allah ke depannya GPK akan terus lalu mendukung Anies presiden 2024 Jangan terbawa ikut-ikutan menjelangkan, dilantikan menjelangkan jawab Assalamualaikum. Kita ingin bekerja bersama dan ini adalah ikut untuk semuanya. Sementara itu Anies menilai dukungan KPK menjadi hal yang luar biasa. Bakal Capres yang diusung koalisi perubahan untuk persatuan yang terdiri dari partai Nasdem, BKS, dan Demokrat ini menyebut KPK memiliki secara panjang. Anies mengatakan deklarasi dari KPK ini bahkan dukungan moral yang luar biasa Mereka memiliki sejarah panjang dan terlibat di dalam berbagai kegiatan sosial, kegiatan politik dan memiliki jaringan yang luar biasa Anies juga menyebut jika dukungan KPK terhadapnya sangat bermakna Selain itu, Anies menilai dukungan tersebut merupakan sebuah amanah yang harus diemban Sementara itu, DPPP3 menegaskan gerakan pemuda Kaabah yang mendukung Anies Baswedan tidak diakui sebagai organisasi sayap partai Kepengurusan gerakan pemuda Kaabah yang resmi saat ini dan diakui DPPP3 adalah yang dibawah pimpinan Imam Fauzan Amir Uskara Ia juga membantah bila Tommy Andrian merupakan kader P3 Ia lantas menunjukkan sebuah artikel foto Tommy dengan seragam pan Seragam P3 itu berwarna hijau dan logo Kaabah belum berubah Diketahui, P3 telah resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024 Dalam rapat pimpinan, Mardiono menuturkan ada sejumlah alasan P3 akhirnya memutuskan dukungannya kepada Ganjar Dalam pembahasan Rapimnas Mardiono menambahkan dukungan kepada Ganjar disertai harapan ingin mewujudkan politik amar ma'ruf naimungkat Yang bisa diimplementasikan dalam tatanan pemerintahan negara dengan prinsip humanis religius Namun, belakangan hubungan P3 dengan PDIP semakin renggang Dewan pimpinan pusat PDIP mempersilahkan P3 cabut atau keluar dari kerjasama politik mendukung Ganjar Pranowo Jika Ketua Bapilu di PPP3, Sandiaga Uno tidak dipilih sebagai bakal cawapres Sebab, PDIP mengklaim mengedepankan prinsip kesukarelaan dan tidak ada paksaan dalam menjalin kerjasama politik Hal itu disampaikan oleh Ketua DPPPDIP Amat Basara Monggo, kalau P3 mau hengkang, lagi-lagi kan bagi PDI perjuangan, kerjasama politik itu dasarnya harus kesukarelaan Basara menekankan mengenai penentuan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Akan dibahas bersama dan melihat dinamika politik mutakhir Yang menambahkan, kandidat bakal cawapres yang masuk radar PDIP Seperti Sandiaga Uno, Menko Puhulkan Mafut MD, Putri Presiden Gustur Yeni Wahid Mantan Panglima TNI Jintral Andika Perkasat dan Menteri BUMN Erick Thohir Serta yang lainnya masih dibahas Sebelumnya, Wakil Ketua Umum P3, Arsul Sandi mengatakan di internal partainya sudah muncul wacana P3 berpindah haluan atau dukungan Apabila Sandiaga tidak terpilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo Kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres, harus bagaimana P3? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian itu, kan masih berkembang? Sementara itu, Sandiaga Uno mengatakan bahwa dirinya sangat dekat menjalin hubungan dengan bakal calon presiden PD Perjuangan, Ganjar Pranowo Namun ia tidak dapat memastikan bahwa dirinya bakal mendampingi Ganjar atau tidak Karena ia hanya berserah diri dengan keputusan pimpinan partai Serta yang disampaikan oleh Pak Sandi pada saat perjumpaan bersama dengan Pak Ganjar Pranowo di Saudi Arabia Dengan menyampaikan the next president pada saat bersama-sama menunaikan ibadah haji Ini adalah sebuah berkah yang semoga berkah untuk menjadi presiden selanjutnya Terwujud sesuai dengan keinginan Pak Sandi tersebut kepada Pak Ganjar Dan kita berjuang, kita pastikan kerja mudah, harga murah, hidup, masyarakat berkah Itu yang fokus B3 ke depan Sebagai Babilu Nasional saya fokusnya di B3 untuk konsolidasi dengan kerjasama politik yang sudah dipangkat tangan Sebagai Babilu, kita solid kita perjuangkan untuk mewujudkan kerjasama politik ini Terutama yang fokus di bidang kita Perhari ini arahan dari pimpinan seperti itu kita akan all out Saya ini kalau kerja ini all out di DKI, saya all out 1.600-700 titik Saat di pres 2019 saya ucahkan rekor muri 1.600 titik Seluruh wilayah Nusantara, saya akan lakukan hal yang sangat Saya akan fokus untuk menghadirkan kecepatan pembangunan Sandiaga Uno memang masuk dalam daftar kandidat Cawapres dari Ganjar Pranowo Keduanya punya hubungan yang dekat Kendati, semua tetap ada keputusan pimpinan partai Terima kasih telah menonton!